Pemisah menjelang bulan suci ramadhan, aksi cepat tanggap Cimahi dan TNI berkolaborasi salurkan ribuan paket sembako bagi masyarakat kurang mampu dampak dari pandemi COVID-19. Bantuan tersebut, maksud kami bantuan ribuan sembako tersebut pun disalurkan oleh para babinsah di wilayah Bandung Barat dan Kota Cimahi. Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, aksi cepat tanggap Cimahi dan Bandung Barat bersama pihak TNI Jumat Siang menyalurkan ribuan paket sembako untuk keluarga kurang mampu yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Bantuan sembako dan air mineral pun disalurkan oleh babinsah di wilayah Bandung Barat, Kota Cimahi. Sebelumnya pihak Kodim 0609 Cimahi melalui para babinsahnya telah mendata warga yang layak menerima bantuan kerjasama Kodim dan ACT. Bantuan disalurkan menjelang bulan suci ramadhan lantaran dapat membantu masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa ramadhan. ACT telah menyalurkan bantuan sebanyak 30 ribu. Di Kota Cimahi sudah tersalurkan 3 ribu bantuan. Berkolaborasi dengan Kodam 3 Siliwani dalam hal ini adalah Kodim 0609 yang ada di Kota Cimahi yang mana memberikan aksi peduli ramadhan itu memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya di wilayah Kodim 0609 Cimahi yaitu Bandung Barat dan Kota Cimahi. Pada hari ini beberapa babinsah semuanya turun ke sini untuk menyalurkan sembako yang diberikan dari ACT ini untuk masyarakat di wilayahnya masing-masing. Ya Alhamdulillah kita sudah kemarin ada perencanaan dengan ACT. ACT mempunyai bahan untuk didistribusikan kepada masyarakat. Dan setelah itu menyonding kepada kami, menyampaikan kepada kami, ya kenapa tidak kami akan coba bantu niat baik dari ACT ini supaya segera bisa tersalur ke masyarakat. Hari ini dibagi ada 2 macam bantuan yang akan diberikan dari ACT. Yang pertama berupa beras, yang kedua berupa air, air minum yang dinamakan dengan air wakaf. Ya semoga bisa sampai ke yang berhak untuk menerimanya. Dan selanjutnya untuk sasaran-sasaran yang dari penerima ini kami harapkan yang belum, ya mungkin ada sebagian masyarakat, sebagian kecil masyarakat yang mungkin belum tersentuh. Atau mungkin, mohon maaf ini ya, mungkin ada orang miskin baru bisa kata-katakan demikian. Gerakan sedekat pengaruh Ramadan ini adalah sebagai satu solusi di tengah masyarakat yang sekarang kesulitan ekonomi. Ini mudah-mudahan dengan nanti menghadirkan gerakan sedekat pengaruh Ramadan ini. Pas momentum Ramadan, ACT bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan, kemudian bisa lebih positif profesional dan amanah daripada dermawan ini untuk bisa disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Perlepasan pendistribusian dilakukan oleh para pimpinan Forkopimda, selanjutnya penyaluran dilakukan oleh para babinsa dari Kodim 0609 Cimahi. Argi Muhammad Gifari, Bandung TV